Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan bikin tutorial cara download AutoCAD Plane 3D ya Oke kita disini sudah masuk ke Google Chrome-nya kita tulis aja disini AutoCAD Plane yang saya download ya yang terbaru yang 2024 ya kita seperti ini kita ke bagian apa disini Plane 3D Plus nanti saya kasih link-nya di devisi ya biar lebih cepat aja terus disini kita pilih yang bagian download 3 Plane disini gratis satu tahun ya buat yang sudah sudah daftar akun AutoDS-nya ya ya akun AutoDS-nya itu yang daftar itu yang masih pelajar ya kalau yang belum pelajar mah itu biasa satu bulan tapi kalau yang masih belajar atau yang punya KTA atau kartu mahasiswa atau kartu siswa lah ya itu adalah satu tahun tapi harus online ya biar terdek sama webnya Oke saya kita pilih yang bagian seperti ini yang pelajar tinggal kita oke aja buat kalian yang belum bikin akun AutoDS saya sudah bikin tutorialnya ya kalian bisa lihat bikin tutorial cara bikin akun AutoDS-nya ya Oke disini kita tunggu dulu nah disini udah ada ya sebagiannya kita akan masukin dulu kita go dulu tes sudah ada tinggal saya masukkan emailnya aja tinggal masuk kita lihat dulu SMS-nya SMS-nya mana SMS-nya soalnya disini saya rada ketat ya apa pakai kode ini ya 53 53 95 95 583 oke oke kalau udah masuk dari itu kan judulnya itu download AutoCAD plan yang 3d ya plus install dan installnya nah disini posisinya kita akan cari dulu kemarin ada yang sebagiannya nggak nemu ya itunya apa AutoCAD plan 3d nya atau 3d nya disini emang nggak ada ya tampilannya AutoCAD yang plan 3d jadi disini ada dua pilihan ya individu dan class atau lab ya disini kita pilih class dan lab Hai terus buat kalian yang apa yang Promotnya bukan Windows disini ada sebagainya yang pakai Apple dan apa Android bukan Android di peningkat tab tab ya disini ya seperti kayak tab gitu Hai disini ada presi-presinya ya buat kalian yang kemarin yang nanya-nanya bisa disini ganti-ganti terus kita langsung kita cari AutoCAD plan 3d nya kita cari yang bagian mana nah yang ini ya AutoCAD plan 3d ini khusus buat ngedesain pipa ya pipa biasanya ini jurusan teknik industri Oke disini kita go produk disini kita anew aja dulu aja disini ada pilihan ya Windows saya tahun 2024 bahasanya Inggris dan kita kita install aja atau aset tinggal tunggu ya disini sebenarnya bukan nginstal tapi adalah download ya download dulu file buat transfer ke laptopnya ini file nya aja ya karena cuma 12mb2 nanti pas mau diinstalnya yuk dia otomatis dia sambil ngedownload sambil nginstal ya seperti itu jadi kalian harus pakai web yang cukup bagus juga ya biar nggak terlalu ada kesalahan nantinya Oke kalau udah selesai tinggal kita buka aja disini tinggal tunggu yes aja disini saya menggunakan apa gunakan speknya RAM nya 26 GB ya dan apa kurangnya 7 i7 g8 ya masih g8 saya untuk SSD nya saya 500 dan harddisk nya 1 tera ya ya tunggu prosesnya kalau kelamaan nanti saya cepetin aja disini ya ya yang penting-pentingnya aja mungkin di sini tuh nggak prosesnya oke langsung kecet aja ya oke aja kita install aja tinggal tunggu disini proses install dan ngedownload ya jadi tunggu aja disini jadi kalau kelamaan nanti saya disini dicepetin aja ya oke saya sambil nggak bisa mengerokok disini masih jam 8 pagi oke oke tinggal tunggu disini saya sedikit cepetin ya karena mayan lama aja ya ada 10 menit lah atau 15 menit di kelamaan nanti tungguinnya boring juga saya juga sambil ngopi ini tunggu disini tunggu disini ini udah ya udah di install di koko tertinggal start aja nanti akun otomatis terbuka disini jangan lupa ya kalau buka auto gitu ya kalau yang masih gratis untuk yang biasa yang dia menggunakan KTA eh KTA KTM ya KTA mah kartu kartu anggota ya kalau KTM kan kartu manusia terlalu sesuai ibaratnya ya harus online dulu ya harus online kalau nggak online dia satu bulan tunggu disini lumayan lama ya kenapa lama ya karena saya banyak sopennya itu ya auto kredit semua apa auto mekanika elektronik dan sebagainya kita tunggu disini oke seperti ini ya hasil tampilannya auto kredit plan 3D 2024 biasanya kalau kalian yang baru-baru install itu biasanya disini ada tampilan 3 pilihan ya ada masukan nomor seri nomor ya nomor seri dan nomor satu lagi nomor apa itu ya istilahnya kayak beli gitu lah kalau nomor seri biasanya beli apa yang yang tahunan dan bulanan bisa yang beli dan ada tiga satu lagi nggak tahu apa itu lupa saya dan yang satu lagi adalah email ya nah kalian pilih masukkan email nah yang emailnya itu yang sudah terdaftar oleh akun otodes biasanya kalau udah masuk tuh disini ada ya tampilannya nah disini ada ya ini nama saya ini udah masuk ya jadi emailnya jadi udah otomatis ya karena saya udah terhubung ke webnya ya dari dari apa apa dari desktop webnya saya itu udah terhubung yang mana yang ini ya yang atodes SMnya itu adalah atodes desktopnya seperti itu jadi udah langsung otomatis masuk oke itu dia ya cara tutorial download dan install auto kredit plan 3D 2024 semoga mempunyai videonya maaf kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kok cerita silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali